Bawa saya masuk sana Tak lama lagi Tuhan datang Bawa saya masuk sana Ya, saudara-saudara yang terkasih Jangan laman Tuhan kita, Yesus Kristus Jumpa lagi bersama dengan Pak Bombong Di channel Solata B2 Pak Bombong ucapkan terima kasih banyak Anak-anak Tuhan yang selalu mengikuti Kan sehari Cukup lah untuk sehari Jadi kalau anda hari ini putus cinta Putus dan kekasih Dari pagi sampai malam Moni menangis Jom menangis Aduh Pak Bombong Kau begitu menyakiti hatiku Aduh Menangis Jom satu hari Setelah malam Besok Ngana hidup Tenggara kembali Jalan Jalan Serta Yesus Serta Yesus Setiap hari Sudahlah Eben Mau pacar Mau ganteng bagaimana Dia mau ganteng bagaimana Tapi kalau besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan pencipta langit dan bumi Bukan Tuhan yang diciptakan Di atas bumi Di bawah langit Sahabat Iwan Vila Seperti yang kita tahu Yang paling booming hari ini adalah Ketika anak Batak Sudah diamankan oleh Pihak Polres Tabes Medan Informasinya seperti itu Dan kemudian ini Mengundang reaksen Yang begitu fenomenal Tentunya di kalangan Islam dan Kristen Apologet Islam Dan Apologet Kristen Yang paling menarik disini adalah Video barusan Si Bombom Semakin menggila gitu ya Karena Salah satu Anjing herdernya itu Sudah diamankan oleh polisi Kenapa saya bilang anjing herder Ya karena memang Mereka itu Sesama Polemikus Kristen Berkolaborasi Sering sekali Berkolaborasi Walaupun Sebetulnya diantara Keduanya itu Seperti ada duri Di dalam daging ya Mereka Sepertinya memang Dulu itu Tidak pernah cocok gitu ya Tetapi karena Si anak Batak ini Orangnya itu Orang yang paling berani Ya Untuk menghujat Maka otomatis itu Membuat semua Polemikus-polemikus Dari kekristenan ini Senang dan bangga Ada orang yang Begitu berani Menghujat Tidak hanya Al-Quran Yang dihujat Tapi Allah yang Maha Tinggi Yang dihujat Ya ini kan luar biasa Biasanya hujatan itu Tentang Ayat apa Dieksegesis Dinarasikan Seperti apa Biasanya kan seperti itu Ini tidak ya Yang dinarasikan jelek Itu adalah Allah yang Menciptakan dia Menciptakan ibu kandungnya Menciptakan agama Islam ini Yang Menciptakan semuanya Ya justru dia Berani menantang Allah Yang katanya Allah itu Mau dikulitin Wah ini orang paling keren Yang begini Ya kegilaan bombom Semakin menjadi-menjadi Seperti video yang Barusan saya tampilkan itu ya Dia nyanyi-nyanyi Kemudian Melotot-melotot Kemudian Marah-marah lagi Ya Seperti video yang berikut ini Si bombom tiba-tiba Marah gitu ya Nanti nyanyi-nyanyi gitu ya Kita coba simak sebentar Ini dimana Ada Idris ini Ini Idris 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 Bombom MU MU Yang lain saja Udah gak usah Gak usah memaksa iman Kalau gak tahu Udah gak usah paksa Ya kasihan sekali lah Si bombom ini Dia itu adalah Mengaku dia itu adalah Kakaknya Si anak batak Jadi kalau misalkan dulu Kapan hari itu Pernah Si anak batak ini Diviralkan Untuk ditangkap gitu ya Lalu si bombom itu Marah-marah Jangan kau ini Dia adalah Adik saya Dia adalah adikku Dia Aku juga Merganya Hampir sama dengan Merganya dia Apalah gitu lah Jadi si bombom ini Melakukan pembelaan Begitu ya Kasian Akhirnya sekarang Si anak batak itu Ditangkap Dan si bombom Menggila Sahabat iban vila Kita tinggalkan dulu Si bombom Kita kembali kepada Si anak batak Jadi Si anak batak ini Saya pernah berdebat Dengan dia Saya masuk ke Zoomnya dia Tapi apa yang terjadi Ya kita tidak pernah Diberi kesempatan Untuk menyampaikan Atau membantah Subhatnya dia Tentang soal namus Gitu ya Dan itu videonya Ada di bawah Saya upload Kira-kira sekitar Satu bulan yang lalu Kalau tidak salah Dan ini saya ada Lagi video yang Memang Sebetulnya ada Beberapa video dia Yang sudah berhasil Saya rekam Dari channel Anak batak Yang kedua Jadi si anak batak ini Memiliki Tiga channel Yang pertama Karena dia menghujat Kemudian Dia hapus channelnya Ya Karena dia mungkin Takut ditangkap Waktu itu Kemudian dia bikin Channel lagi Baru Dengan nama yang sama Kemudian dia menghujat Menghujat Rasulullah Kemudian dihapusnya Lagi itu channelnya Dan setelah Diperingati Berkali-kali Dia akhirnya Berjanji Tidak akan Menghujat kembali Ternyata pada Channelnya Yang ketiga ini Dia masih menghujat Nah Di video ini Berikut ini adalah Ketika Dimana dia itu Sedang berdebat Jadi Biar sahabat Tuhan vilah Tahu karakternya Si anak batak Ketika dia itu Berdebat Dia itu Tidak membutuhkan Jawaban Tetapi Dia itu Hanya ingin Bertanya Setelah saya hitung Itu ada sekitar Pertanyaan yang sama Dia ulang-ulang Kepada narasumber Dari pihak Islam Walaupun sudah Dijawab dengan Sangat jelas Dia terus saja Bertanya Coba sahabat Iwan vilah Simak videonya Sampai selesai Kau menyembunyikan Di dalam hatimu Apa yang dinyatakan Oleh Allah Dan engkau takut Kepada manusia Apa yang disembunyikan Muhammad Di dalam hatinya Jadi Allah itu Telah mengilhamkan Kepada Memberikan Wahyu Kepada Nabi Muhammad Bahwa sebenarnya Mereka itu Akan bercerai Tapi Nabi Muhammad Ini nih Tapi Nabi Muhammad Terus mengomong Pertahankanlah Terus istrimu Dan bertakwal Kepada Allah Padahal dia tahu Bahwa Istrinya ini akan cerai Allah sudah memahyukan Seperti itu Itulah yang disembunyikan Oleh Nabi Muhammad Artinya Artinya Sebelum Jainab Sebelum Jainab Dan Jainab Bercerai Muhammad Sudah jatuh cinta Kepada Jainab Kan Mana Kata jatuh cintanya Mana Oke Apa yang Ditembunyikan Muhammad Di dalam hatinya Saya jawab Tadi itu Apa yang Ditembunyikan Muhammad Di dalam hatinya Sehingga Muhammad Takut Kepada manusia Kenapa Muhammad Takut Konteksnya Lihat Nabi Muhammad Ngomong Pertahankanlah Terus istrimu Dan bertakwalah Kepada Allah Dia itu ngomong Kepada suaminya Zainab Yaitu si Zaid Ini perkataan Muhammad Ini perkataan Muhammad Atau perkataan Allah Ini perkataan Allah Menirukan Nabi Muhammad Ini Kepada siapanya Ini disampaikan Perkataan Kok bingung Jadi ini Peringatan Kepada Nabi Muhammad Disinilah Nabi Muhammad Walaupun Itu ayat Peringatan Kepada dirinya Dia tetap Menyampaikan Apa adanya Jadi disini Seperti ini Konteksnya Jadi Nabi Muhammad Berkata Pertahankanlah Terus istrimu Dan bertakwalah Kepada Allah Ini Disini Dikatakan Allah Dengar dulu Dengar dulu Pak Ashan Dengar dulu Disini Dikatakan Allah Dengar dulu Pak Ashan Disini Dikatakan Allah Engkau Menyembunyikan Di dalam hatimu Apa yang Disembunyikan Hatinya Jainab ini Dia jatuh cinta Sama Jainab Sebentar Dia kan ngomong Pertahankanlah Terus istrimu Dan bertakwalah Kepada Allah Bukan itu yang Kutanyakan Apa yang Disembunyikan Menurut Allah Dengar dulu Menurut Allah Muhammad Menyembunyikan Sesuatu Di dalam hatinya Apa yang Disembunyikan Muhammad Di dalam hatinya Jadi Nabi Muhammad Itu atas Perantaraan Jibril Atas wahyu Yang diberikan Melayu Jibril Tidak ada Hubungannya Jibril Dengar dulu Dengar dulu Pak Hasan Dengar dulu Pak Hasan Allah berkata Dengar dulu Pak Hasan Allah berkata Muhammad Sedang menyembunyikan Sesuatu Di dalam hatinya Apa yang Disembunyikan Muhammad Di dalam hatinya Cintanya Kepada Jainab Tidak ada Tidak ada Tidak ada Makan Masukannya Pak Hasan Untung Siti Tidak serius Kalau serius Itu di bantai Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada